PULAU LEGENDARIS PULAU masa depan Yotsamago Selamat datang di channel Tamagon Park Kali ini kita akan merview mengenai chapter terpenuh yang baru saja rilis yakni One Piece chapter 1106 Di sini kita akan membahas detail mengenai percekapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagun visualkan dalam bentuk cerita Eits, tidak lupa ya Tamagun Sapa dulu seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini jadi sebelum memulainya lebih jauh tentu jangan lupa subscribe, like dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini kedepannya jika sudah terima kasih banyak dan bersiaplah nakama tarik jangkar dan mari kita berlayar One Piece Chapter 1106 kita kali ini diberi judul Selalu Berada Di Sisimu dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seorang pembaca yakni Robin yang sedang berada di pantai mendandani seekor buaya dengan pakaian yang lucu yang bertuliskan Lagosta chapter 1106 dimulai dengan menampilkan lanjutan dari cerita sebelumnya dimana ada sebuah kapal yang mencoba mampir ke pulau masyarakat dengan menghancurkan beberapa kapal marinir dengan maksud yang belum jelas pesan awal dari gambar tersebut adalah siapakah yang datang mendekat itu kawan atau lawan di kapal besar tersebut ada sedikit percakapan yang disampaikan itu benar-benar terjadi persis seperti yang kita lihat di koran nah panel kemudian terpotong dan kita langsung diarahkan menuju ke posisi dari Luffy berada yang saat ini sedang dikepung oleh pasukan akatan laut di making machine yang perutnya besar karena sangat banyak memakan makanan para marinir ini kebingungan melihat dia dan ada beberapa yang bilang dia langsung mencerna semua makanan itu kita bisa dimakan juga kalau kita terlalu dekat jadi dia ternyata bukan manusia namun tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dekat mereka mereka kebingungan mereka berkata awas kalian nanti akan ikut terbakar api juga percuma saja kita tak bisa tetap di pulau ini ayo semuanya walaupun dia itu adalah Yonko kita bisa mengikat dia dengan batu laut nah pada saat itu ternyata Luffy sudah merubah dirinya kembali ke bentuk Gear 5 dan mulai tertawa kemudian kita kembali lagi ke luar pulau di sana kapal pemerintahan dunia terus-menerus membombardir pulau secara brutal dengan mengatakan sudah selesai untuk aget kali ini naik semua ke kapal yup dan kita kembali masuk ke dalam pulau dengan melihat situasi terkini keberadaan dari Bonnie dan juga Guba saat ini mereka bersama dengan Atlas dan juga Frenji berada dalam situasi yang sangat berbahaya karena mereka sudah terjatuh sebelumnya saat menaiki vakum roket yang jalur kendaraan tersebut dipotong oleh Kizaru di chapter Lalo mereka semua terjatuh dari atas dan yang mengerikannya lagi adalah para pasifista sudah bersiap untuk menargetkan mereka sesuai dengan perintah dari Saturnus mereka sudah bersiaga untuk menembakkan serangan laser beam ke arah dari mereka saat itu juga Saturnus memerintahkan untuk tembak ayah dan putri bodoh itu secara berkeping-keping lalu Vigapang seperti memberi kode dengan berteriak kepada Atlas mengatakan berikan itu pada Bonnie sontak Atlas memberikan suatu informasi kepada Bonnie yang nyatanya itu adalah informasi terkait dengan dia yang sudah bisa melakukan perintah kepada pasifista karena sebelumnya Vigapang sudah mengubah otoritas perintah dari pasifista yang kini menjadi milik dari Jorley Bonnie Bonnie langsung berteriak dengan memerintah pasifista jangan tembak kami ayah tolong biarkan kami pergi dari pulau ini nah perintah tersebut langsung didengar pada robot raksasa tersebut para marinir kebingungan karena tidak mungkin ada yang bisa mendengar perintah tersebut di tengah-tengah ledakan besar yang terjadi kemudian pasifista langsung bereaksi atas perintah tersebut mereka berbalik arah dan malah sekarang menyerang pasukan marinir yang berada di dekat darinya laser beam itu mengarah ke mereka dan BAM! jajaran pasukan marinir berserta dengan tiga buah kapal milik mereka hancur terkenal dakar dari sanalah semua pasifista mulai menggila dengan meledakan satu persatu kapal beserta dengan pasukan yang dihancur leburkan ternyata fegabang sendiri sudah menyiapkan rencana ini untuk memberikan otoritas tertinggi pada Bonnie melebihi gurusnya untuk memerintah pasifista dia bilang aku hanya punya satu ketakutan itu adalah jika Bonnie terbunuh oleh ayah yang begitu mencintainya kuma aku tak bisa membiarkan kau menyakiti putri yang begitu kau sayangi aku tak bisa biarkan tragedi itu terjadi sebabnya aku membuat pasifista seperti kuma aku memprogram individualitasnya pada tiap masing-masing unit mereka bahkan walau kekuasaan terhebat dunia memberinya perintah misalnya untuk memusuhi seluruh dunia Bonnie cuma pasti akan selalu menjadi ayahmu walaupun permintaanku ini begitu egois aku memintanya untuk memahaminya tapi aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya jika aku melakukan hal seperti ini tiba-tiba di saat yang bersamaan juga kejadian mengerikan terjadi Saturnus berhasil menusuk tubuh Vegapang dari belakang menggunakan kakinya darah mengalir di sekujur tubuh Vegapang dengan hidung dan juga mulutnya yang berlumuran darah Bonnie melihat hal tersebut sontak langsung berteriak reaksi orang lainnya juga sama kagetnya melihat Vegapang terkena tusukan di tubuhnya Saturnus kembali memerintahkan Kizaru untuk segera memusnahkan kumaran juga Bonnie saat itu juga Kizaru bersiap mengayunkan perang cahayanya ke arah mereka target pertama Kizaru tentu saja ayah dan anak yang di Bonnie dan juga kuma dia bilang jika kau menyerah sekarang ini tidak akan menyakitimu lagi Bonnie untungnya di saat keadaan mencekam tersebut dengan waktu yang benar-benar tepat sang dewa matahari pun muncul menyelamankan mereka berdua dengan menghantam Kizaru menggunakan pukulan Haki Kizaru tentu kemudian terpenal jatuh ke bawah tanah Bonnie kaget dia bilang Mugiwara dari mana dia datang Luffy terlihat tertawa perutku sudah kenyang kekuatanku sudah pulih sekarang ini akan jadi semakin asik setelah itu Luffy pun mengaktifkan kemampuan awakeningnya untuk mengubah struktur tanah menjadi layaknya karet itu pun menyelamatkan kuma dan juga yang lainnya pada saat mereka terjatuh mendarat di tanah efek kekuatan ini pun membuat pulau berketar kata marinir nah di sisi yang lainnya Saturnus terdiam melihat Luffy kembali ke dalam pertempuran dan Kizaru pusing berkunang-kunang saat menerima pukulan telak dari Luffy yep setelah mereka semua sudah berhasil aman mendarat di tanah mereka akan sigap langsung mengevakuasi Vegapunk yang terlihat berlumpuran darah disamping itu juga dari kejauhan yang pernah juga robot ini perlihatkan nah disinilah ada momen epic saat Bonnie ingin mengevakuasi Vegapunk disinilah Vegapunk memberitahu Bonnie bahwa yang selama ini ia impikan bersama dengan ayahnya sudah berada di depan dari matanya Bonnie lantas mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya bahwa dia akan muncul tertawa dan menari pada irama Vegapunk berkata kepada Bonnie jadi kau sama sekali tak sadar Bonnie sampai akhirnya aku juga bisa melihat dengan mata kepala kau sendiri itulah Monkey di Luffy yang diincar Kuma selama ini dialah sang dewa matahari Nika Bonnie berlinang air mata saat melihat Luffy yang seorang Nika berada di depan matanya yang menarik kegirangan dia kabang bilang Kuma benar Buster tak akan berpengaruh apapun orang-orang di seluruh dunia sudah berharap akan kembalinya dia selama ratusan tahun yep panel pun terpotong dan kita lanjut menuju ke pantai utara di pulau Egen disana terdapat kapal bajak laut yang sangat besar akan merapat ke pulau Egen para prajurit yang menjaga pantai tersebut menar-benar panik melihat kapal besar itu mereka berkata ini adalah laporan di pantai utara pulau sebuah kapal besar datang mendekat yep tak salah lagi tapi harusnya mereka sudah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu mereka menuju ke arah kita tembak semuanya kenapa raksasa ada disini One Piece chapter 1160 berakhir dengan kemunculan dari Dory dan juga Brogy yang mengamuk membantai kapal dari para marinier mereka berkata beraninya mereka bertanya kenapa kita disini Dory dunia ini ada beberapa hal yang tak bisa dihindari Brogy kami datang untuk menemui Mumbugiwara Sang Dewa Mata Ari yep harapan akhirnya muncul para raksasa telah datang yep chapter ini adalah chapter yang luar biasa yang bersih banyak sekali kejutan terutama di bagian akhir dengan Dory dan juga Brogy muncul untuk membantu Luffy dan kawan-kawannya bagaimana lanjutkan dari chapter ini apakah Odachi akan memasak dengan menghadirkan kemampuan sebenarnya dari Saturnus yang benar-benar sudah sangat muak melihat kejadian yang ada di pulau tersebut apakah Gorose yang seru ini juga akan menghadirkan malah petaka kembali nah jadi kita akan bahas nanti dalam video berikutnya beserta kita akan membahas tentang hal apa yang akan terjadi selanjutnya setelah para raksasa ini datang ke pulau Eky terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini jadi sampai jumpa di chapter selanjutnya sekian berita Tamagon dan turunkan jangkar mari kita berlabuh selamat selamat menikmati